Halo teman-teman, balik lagi di Citwas Channel Jadi di video kali ini kita akan nge-share Bagaimana caranya menurunkan berat badan Presupolasi hidup sehat Dan dapat body bagus Jadi saya dulu itu Nah, nanti lihatlah slide-nya Jadi kita langsung saja ke videonya Check this out Nah, tadi itu sudah kalian lihat Slide-slide saya dari sebelum dan setelah Saya melakukan pola hidup sehat ini By the way, saya itu melakukan OCD Atau bisa dikenal dengan dietnya dari Corbusier Saya melakukan pola yang 20 jam puasa dan 4 jam makan Nah, untuk di video kali ini Saya akan menerapkan yang 16 jam x 8 jam Yaitu 16 jam puasa dan 8 jam pola makan By the way, saya itu tidak pandai membuat vlog Jadi saya langsung buat ya sekedarnya aja Sekedar nge-share lah ke kalian semua nih Bagaimana saya melakukan keinginan sehari-hari Nah, ini untuk vlog kali ini Saya melakukan rekaman dalam waktu 1 hari Kalau teman suka mungkin Saya akan buat untuk selanjutnya Oke, langsung saja kita ke vlognya ya Oke, teman-teman Jadi, saya baru bangun Ini kayaknya jam setengah 8 ya Cik dulu Hmm Wih, mana ini kamera depan Tengah 8 Saya mau ambil extension dulu ke kamar Jadi, kita akan menerapkan Lihat pola 16 jam puasa Dan 8 jam makan Kita mulai di sarapan dulu ya Tungguin Jadi, teman-teman Sarapan saya cuma 1 gelas air putih Dan secangkir kopi Bukan secangkir, sampai segelas ya Secangkir kopi Tanpa gula Oke, kita sarapan dulu Sambil main Mobile Legends Habis itu kita langsung ke olahraga ya Jangan kemana-mana Jadi, teman-teman Saya sudah selesai sarapan Kopinya juga sudah habis Nah, kita langsung saja perangkat ke gym ya Sampai ketemu di tempat gym Stay tune terus Nah, ini adalah kartu memori saya, teman-teman Saya sudah berhenti ke gym Di bulan Februari Jadi, saya sudah break berapa lama ini Maret April Mei Ini 2020 Berarti saya sudah break selama berapa bulan Itu namanya terhitungnya Saya sudah break selama 3 bulan Nah, kita mulai dari awal lagi ya, teman-teman ya Kita nge-gym dari awal lagi Langsung berangkat Terima kasih telah menonton! Nah, jadi latihan pertama yang kita ambil adalah Deadlift guys Nah, make sure kalian juga ambil Gerakan yang compound movement Apa itu compound? Yaitu menggerakkan Lebih dari satu jenis masa otot Berikut ini adalah benefit yang kalian dapat Dari melakukan gerakan deadlift guys Nah, kenapa deadlift saya ambil pada gerakan yang pertama Itu karena tenaga kita itu masih 100% Jadi, kita ambil gerakan yang mengambil banyak jenis masa otot ya guys Untuk bebannya itu kalian harus menyelesaikan dulu ya guys Tidak boleh berat-berat dulu Make sure kalian benerin dulu gerakannya Baru tambah bebannya Jadi, gerakannya ini dilakukan Sebanyak 4 set ya guys ya Set pertama 10 kali Set kedua 8 kali Set ketiga 6 kali Dan set keempat 4 kali Nah, kenapa setiap set repetisinya dikurangin Itu karena kita setiap satu set itu Bebannya kita tambah ya guys Nah, gerakan kedua kita ambil Rear del rises ya guys ya Ini berfungsi untuk Membentuk otot bagian punggung kalian Dan bahu kalian Berikut ini adalah benefit yang kalian dapatkan Dari gerakan ini Seperti biasa kita lakukan sebanyak 4 set ya guys Satu set itu terdiri dari 10 repetisi Set kedua 8 repetisi Set ketiga 6 repetisi Set keempat 4 repetisi Dan setiap set itu bebannya ditambahin ya guys ya Nah, lanjut ke gerakan ketiga Kita ambil row ya guys ya Nah, seperti biasa kita utamakan Yang gerakan compound movement ya guys ya Dimana itu menggerakan Lebih dari satu jenis masa otot Nah, berikut ini adalah benefit Yang kalian dapatkan Dari melakukan gerakan row ini Nah, untuk gerakan row ini Seperti biasa Kita ambil sebanyak 4 set ya guys ya Satu set terdiri dari 10 repetisi Set kedua dengan 8 repetisi Set ketiga dengan 6 repetisi Dan set keempat dengan 4 repetisi Tentu saja dengan beban yang akan ditambah terus ya guys ya Nah, lanjut ke gerakan keempat Yaitu kita akan menggunakan back machine ya guys ya Jadi untuk back machine ini Bagus untuk membentuk otot kalian ya guys ya Nah, untuk set yang diambil Itu sebanyak 3 set ya guys ya Pertama 10 repetisi Kedua 8 repetisi Ketiga 6 repetisi Nah, kenapa saya cuma mengambil 3 set? Karena ini adalah hari pertama latihan Jadi kalian itu tidak boleh memaksa diri kalian Olahraga terlalu banyak untuk hari pertama Oke teman-teman Saya sudah selesai olahraga Saya mulainya dari jam 9.45 Dan selesai jam 10.30 Cukup 45 menit saja buat olahraga Jangan terlalu banyak Masih untuk istirahat Karena ini hari pertama Tidak boleh terlalu lelah Sekarang kita coba pulang dulu ya Oke teman-teman Saya sudah sampai di rumah Jadi saya mengambil gerakan pull tadi ya Pull dan push Saya mengambil 4 hari program dalam seminggu Jadi kita bagi menjadi 4 sesi latihan Yaitu push dan pull Bergantian Kalau teman-teman yang bisa cuma seminggu Cuma 3 kali Wajib pakai full body workout ya Baik teman-teman Saya sekarang mau mandi Nanti langsung makan siang Kita makan jam 12 See you jam 12 ya Oke teman-teman Ini sudah jam 12 Bisa dilihat jam 12 Oh mana dia Ini jam 12 Lewat 1 menit Jadi waktunya kita makan Nah untuk menu makan siang hari ini Saya sudah dimasahin sama ibu saya Lihat ini Paket komplit Ada telur Ada kulit ayam Ada cukup Gedang Nah Kita makan dulu Tidak perlu pilih-pilih makanan Apa ada Langsung aja kita makan Nah teman-teman Kita sudah selesai makan Sekarang kita Bukan kita Saya maksudnya Saya sudah selesai makan Sekarang saya mau main game Mungkin abis itu tidur Nanti bangun lagi Kita ngopi ya Kita makan jam 4 sore Atau jam 3 sore Sambil ngopi Sambil nyemil-nyemil sedikit Oke See you guys on the 4 at night Bye-bye Halo teman-teman Jadi saya baru bangun Nah depan saya sudah ada kopi Dan jajah Ini cemilan kita sore hari ini ya By the way kalian tetap harus boleh makan Sampai jam 8 malam Ini baru jam setengah 4 Jadi kita makan dulu Nanti malam mungkin kita juga makan Oke Aku mau ngopi dulu Sama Gimil dulu Sekarang kita sudah selesai mandi Saya bukan kita Nah sekarang mau cek makan dulu Sekarang nanti mungkin mau buat konten ya Mungkin nanti akan saya share Baga apa aja yang saya makan malamnya Oke See you guys later Oke teman-teman Saya sudah sampai di rumah Nah Tadi saya sudah habis makan Tadi juga sudah olahraga Sekian kegiatan saya untuk membentuk bodi saya Biar bagus kayak dulu Nah kita baru di hari pertama Kalau kalian suka dengan video ini bisa like Kalau kalian mau buat video ini lagi tinggal komen saja Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe See you guys in the next video Dadah Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax